hai gengs, beberapa waktu lalu sebuah video sempat bikin bingung pengguna media sosial pasalnya jembatan kaca zhang jiaji yang merupakan jembatan kaca terpanjang di dunia tiba-tiba dirusak oleh sekelompok orang menggunakan palu bahkan terlihat jembatan kaca ini sampai mengalami keretakan gak cuman satu orang, sekelompok orang ini juga bergantian memukuli jembatan kaca tersebut menggunakan palu nah ternyata nih gengs, aksi tersebut bukanlah pengerusakan tapi untuk menunjukkan seberapa kuat kaca pada jembatan tersebut jembatan ini sendiri merupakan jembatan kaca terpanjang di dunia yang terletak di kota zhang jiaji negara china dan benar saja nih gengs, meski dipukul beberapa kali kaca pada jembatan ini masih kokoh bertahan dan hanya mengalami sedikit kerusakan setelah itu pengetesan dilanjutkan dengan dilewati sebuah mobil suv yang ditumpangi oleh 11 orang dan hasilnya mobil ini berhasil melaju dengan aman gak cuman sampai disitu nih gengs, jembatan ini juga dites ketahanannya dengan dilalui sebuah bus besar hasilnya bus ini dapat melewati jembatan kaca tanpa sedikitpun kaca di jembatan itu mengalami kerusakan wih gokil ya nah gak cuman jembatan kaca di china aja nih gengs, ternyata beberapa produk di dunia juga mengalami pengetesan sebelum diluncurkan untuk umum penasaran seperti apa? yuk simak pengetesan koper sebuah koper buatan perusahaan asal china membuat video pengetesan yang bikin geleng-geleng kepala nih gengs awalnya koper ini diisi dengan karung seberat 30 kg dan kemudian diangkat dan dijatuhkan dengan berbagai macam posisi hasilnya koper ini tidak mengalami kerusakan dan rodanya masih berfungsi dengan baik gajman itu selanjutnya koper tersebut ditas dengan ditabrak oleh sebuah mobil sampai terlihat benar-benar penyok setelah dicek hasilnya sangat mengagumkan nih gengs koper tersebut tidak mengalami kerusakan dan masih normal seperti sedia kalah bahkan nih gengs komponen dari koper ini sengaja dites dengan dilindas oleh sebuah truk sampai beberapa kali dan bener saja komponen koper ini hanya mengalami sedikit penyok dan tidak pecah sama sekali dan yang terakhir koper ini dites dengan cara dijatuhkan dari atas gedung 5 lantai hasilnya koper tersebut tidak mengalami kerusakan dan masih berfungsi dengan sangat baik pengetesan matras perusahaan matras asal amerika yang bernama purple meluncurkan produk matras yang diklaim sangat empuk dan menjanjikan kenyamanan tidur bagi penggunanya bahkan nih gengs dalam video promosinya mereka menguji keumpukan matras buatannya dengan cara menjatuhkan seseorang dari ketinggian tertentu dimana bagian punggung orang tersebut sudah dipasangi beberapa telur ayat dapat terlihat saat orang ini jatuh ke matras dan menindi telur yang berada di bawahnya hasilnya telur-telur itu tidak pecah sama sekali melihat hal ini seorang reporter dari stasiun tv setempat ingin menguji kebenaran dari adegan yang ada dalam video iklan matras tersebut terlihat reporter wanita yang penasaran ini melakukan hal serupa dengan orang yang ada dalam iklan tersebut dan saat reporter wanita ini dijatuhkan ke matras reporter ini hampir tak percaya dengan apa yang dilihat nih gengs karena telur yang ditindih tersebut ternyata masih utuh dan tidak pecah VAKUM CLEANER VAKUM CLEANER pasti banyak dari kalian yang sudah tidak asing dengan mesin penyedot debu atau vakum cleaner nih gengs tapi pasti belum banyak yang tahu dengan sistem pengetesan vakum cleaner yang berada di dalam pabrik sebelum vakum cleaner tersebut dipasarkan seperti sebuah video pengetesan produk vakum cleaner dari Dyson yang berasal dari Inggris nih gengs dapat terlihat vakum cleaner buatan mereka dites melalui serangkaian sistem pengujian untuk mengetahui kualitas dari vakum cleanernya dimulai dari tes ketahanan gesekan, getaran, benturan semua ada dalam pengetesan vakum cleaner tersebut dan gak cuman itu nih gengs dalam pengetesan juga ada tes ketahanan selang, kabel dan juga tes jatuh dari ketinggian DIUJI BERUANG nah pengujian ketahanan produk yang satu ini bisa dibilang beda banget dari yang lain nih gengs karena yang di gunakan untuk melakukan pengetesan bukanlah alat melainkan sekelompok beruang DIUJI dilaporkan dari cbs news sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk luar ruangan seperti tong sampah dan kotak pendingin membayar sekelompok beruang grizzly di taman nasional yellowstone amerika serikat untuk menguji produk mereka perusahaan tersebut ingin mengetahui seberapa kuat produk buatan mereka jika diserang oleh beruang dalam pengujiannya sekelompok beruang grizzly yang lapar diberikan makanan yang ditaruh ke dalam tong sampah dan juga kotak pendingin yang dikunci kemudian tong sampah dan kotak pendingin tersebut ditaruh dalam kandang beruang dan dapat kamu lihat para beruang ini mencoba mencakar menindih serta menggigit tong sampah serta kotak pendingin tersebut dan hasilnya nih gengs tong sampah dan kotak pendingin tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari para beruang pengujian masker di masa pandemi seperti ini keberadaan masker sangat dibutuhkan oleh manusia nih gengs maka dari itu para perusahaan membuat masker berlomba-lomba untuk membuat masker yang aman bagi manusia salah satunya adalah masker tipe kn95 nih gengs dalam sebuah video terlihat masker kn95 diuji dengan beberapa cara pengujian mulai dari pengujian air dan disemprot dengan gas masker ini menunjukkan hasil mengesankan dengan tak bisa ditembus oleh air dan juga gas tersebut berikutnya masker ini diuji dengan cara dibakar menggunakan korek api dan hasilnya nih gengs bagian dalam maupun luar masker ini tidak sedikitpun terbakar nih gengs pengujian hp lipat pengujian hp lipat ngomongin soal pengetesan sebuah produk tentunya tak lengkap rasanya jika kamu gak liat pengetesan produk smartphone yang biasanya kamu pake nih genks ternyata smartphone yang biasa kamu pake telah melewati serangkaian pengujian yang pastinya bakal bikin kamu terpukal seperti pengetesan smartphone dari samsung yakni seri galaksi z43 nih genks meski smartphone dari samsung yang satu ini menuai pro dan kontra gara-gara mengusung desain lipat tapi smartphone tersebut sudah melalui beberapa tahap pengujian mulai dari dimasukkan ke dalam air dalam kondisi menyala pengujian kualitas S Pen untuk menggambar sampai pengetesan kualitas buka dan tutup hp secara terus menerus dan kerennya nih genks semua pengetesan tersebut sudah menggunakan mesin yang berjalan secara otomatis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati